. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, mengikuti bimbingan teknis optimalisasi kinerja DPRD, dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi, yang diselenggarakan oleh Universitas Winaya Mukti Bandung. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sampai tanggal 18 Juni 2021, bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung Jalan Dr. Junjunan No. 96, Paster Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Demi pencegahan penularan COVID-19, kegiatan BIMTEK pun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, semoga BIMTEK kali ini, dapat menjadi sebuah sarana dalam meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang tupok si anggota DPRD. Yang nantinya dapat ditindak lanjuti melalui kinerja anggota DPRD, demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pembimbingan teknik. Aku tadi DPRD, Kabupaten Sukabumi, Alhamdulillah tadi hadir semua, hari ini saya melakukan pergiatan ini bulan. Hari ini sudah dibuka, pada pergiatan pembimbingan ini yang akan langsung selama 3 hari. Dan kami berharap, semoga apa yang kita lakukan hari ini, pembimbingan BIMTEK ini bisa membuahkan sesuatu yang positif, yang nantinya bisa ditindak lanjuti melalui kinerja anggota DPRD sesuai dengan tugas komponen fungsinya. Jadi saya rasa, hari ini BIMTEK ini sangat baik, BIMTEK ini sangat strategis, Jadi, narasumbernya pun juga person-person yang memang sangat baik dan juga figur-figur yang mempunyai pemikiran-pemikiran. Kami berharap, apa yang kita lakukan hari ini menjadi hal yang baik untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dari Kota Bandung, Tim Liputan Khusus Parlemen Jubir TV melaporkan. Terima kasih.